Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Di video ini kami akan membahas anime Black Lover episode 103 Setelah dikantung di episode sebelumnya Asta akhirnya diperlihatkan memegang dan menggunakan Salah satu kemampuan dari pedang ketiga yang dia dapatkan dari sang Elder Elf Dimana pada adegan tersebut Asta sempat menjelaskan bahwa pedang ketiga miliknya Merupakan pedang paling liar bila dibandingkan dengan dua pedang yang sebelumnya pernah dia gunakan Lalu mengapa pedang tersebut menjadi liar? Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe Serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian berikut ini adalah beberapa hal menarik yang diperlihatkan di anime Black Lover episode 103 Pertama sebagai pembuka cerita kita diperlihatkan Asta yang merasa kesulitan untuk menahan pedang ketiga miliknya Yang secara terus menerus menyerap semacam kekuatan hitam Dan selain fakta tersebut Lewat adegan di awal cerita ini Pihak ofisial juga memberikan dua fakta baru mengenai pedang ketiga Asta Fakta pertama Pedang ketiga Asta menyerap semacam kekuatan hitam dari luar Karena di adegan ini terlihat dengan jelas bahwa kekuatan hitam yang diserap oleh pedang ketiga Asta Bukan berasal dari tubuh Asta maupun krimoyer Asta Fakta kedua Kekuatan hitam yang diserap oleh pedang ketiga Asta memiliki warna aura yang berbeda dari biasanya Dimana di adegan ini terlihat dengan jelas bahwa pedang ketiga Asta menyerap semacam kekuatan hitam Dengan aura berwarna biru tua Padahal seperti yang kita ketahui bersama Biasanya kekuatan hitam yang digunakan oleh Asta memiliki aura berwarna merah Nah dari fakta yang kami berikan tadi Maka bisa kita katakan Bahwa pedang ketiga Asta ini memiliki cara kerja yang sedikit berbeda dengan pedang pertama Karena menurut penjelasan dari ratu penyihir Pedang pertama mengalirkan kekuatan antisihir dari dalam pedang Sedangkan pedang ketiga menyerap semacam kekuatan hitam dari luar Ya mirip-mirip pedang kedua sih Hanya saja pedang kedua dapat menyerap kekuatan sihir dan sebuah serangan sihir Sedangkan pedang ketiga Asta menyerap semacam kekuatan hitam Serta efek dari sebuah sihir Ya perumpamaannya gini Pedang kedua menyerap kekuatan sihir dan serangan sihir putih Sedangkan pedang ketiga menyerap efek sihir dan kekuatan sihir hitam Kemudian hal menarik kedua Dengan apa yang terjadi pada digit yang merupakan wadah reinkarnasi elf Dan dari penjelasan Yuno dan juga Asta di episode ini Bisa kita katakan bahwa setiap jiwa reinkarnasi elf Bisa lepas kendali dan berubah menjadi sosok yang seolah berbeda dari elf Ya sebenarnya secara fisik gak berubah jauh sih Kayak Fana dan Veto gitu lah Dan bila kita melihat apa yang dijelaskan oleh Bale Sepertinya ketika jiwa reinkarnasi elf lepas kendali Jiwa reinkarnasi elf tersebut akan kesulitan untuk mengendalikan kekuatan sihir yang dia miliki Dan cenderung mengeluarkan semua amarah dengan cara menghancurkan apa saja di sekitarnya Serta menyerang siapa saja yang dia anggap sebagai musuh Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Ya belum dijelaskan secara detail sih Tapi ada kemungkinan kalau hal ini bisa terjadi Karena sihir reinkarnasi elf yang digunakan oleh Patry Merupakan sebuah sihir terlarang yang berhubungan dengan iblis Karena itulah bisa kita katakan ketika jiwa reinkarnasi elf lepas kendali Maka mereka akan dikendalikan oleh kekuatan iblis Ya walaupun tidak semua jiwa reinkarnasi elf Bisa dikendalikan oleh kekuatan iblis Seperti misalnya Veto dan Vana yang masih mengendalikan kekuatan iblis tersebut dengan susah payah Oh iya salah satu bukti bahwa sihir reinkarnasi yang digunakan oleh Patry berhubungan dengan iblis Yaitu munculnya sebuah lingkaran sihir iblis di belakang reinkarnasi elf ketika mereka mulai lepas kendali Selanjutnya hal menarik ketiga Raja kerajaan Clover adalah orang yang tidak berguna Dah itu saja Karena teman-teman pasti sudah tahu lah apa alasannya Keempat jiwa reinkarnasi elf yang berada di dalam tubuh langgris Memimpin penyerangan para reinkarnasi elf di ibu kota Dimana hal ini dijelaskan oleh salah satu kesatria sihir yang melapor kepada si raja tak berguna Kelima menurut penjelasan yang diberikan oleh Raja Ketika dia sedang menuju ibu kota kerajaan Dijelaskan bahwa Vana dan juga Veto akan segera bangkit kembali Keenam, setiap wadah reinkarnasi elf sebenarnya dapat melihat Apa yang sedang dilakukan oleh jiwa reinkarnasi elf yang mengendalikan tubuhnya Dan hal ini didasari dari penjelasan yang diberikan oleh Dijit setelah dia terlepas dari sihir reinkarnasi Tidak hanya itu, dari penjelasan yang diberikan di episode ini Bisa kita katakan juga bahwa jiwa dari wadah reinkarnasi elf dapat mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh para jiwa elf Ketujuh, sebagai penutup cerita, pihak official memperlihatkan bahwa Luck yang sudah menjadi wadah reinkarnasi elf mendatangi Magna dan juga Vanessa Pertarungan seperti apakah yang sudah menanti mereka? Menarik untuk kita nantikan Sedangkan Yuno dan juga Asta diberlihatkan berpisah untuk menuju desa yang berbeda Kedelapan, seperti yang dijelaskan oleh Asta di bagian awal cerita Pedang ketiga miliknya merupakan pedang terliar bila dibandingkan dengan pedang yang lain Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, seperti biasa, karena belum dijelaskan secara detail Maka kami akan memberikan opini kami Yaitu, karena Asta belum sepenuhnya menguasai kemampuan atau kelebihan dari pedang tersebut Hingga dia belum bisa menonaktifkan dan mengaktifkan kemampuan dari pedang tersebut sesuka hatinya Ditambah lagi, ada kemungkinan bahwa pedang tersebut sudah terkontaminasi oleh kekuatan iblis Asta Hingga ada kemungkinan bahwa kemampuan dari pedang tersebut sudah aktif Tanpa perlu diaktifkan secara manual oleh Asta Oh iya, bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dari kami, and see ya Jangan lupa like, share, dan subscribe